Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman subscriber Dimanapun ada berada Ketemu lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung Kebetulan hari ini Servis lagi Untuk mesin sedot air ya Mesinnya sendiri adalah GX160 Masalahnya pertama Gasnya tidak bisa stabil Atau tidak bisa naik turun Secara otomatis Jadi saya simpulkan Governurnya Ternyata memang benar Governurnya pecah Sebenarnya sudah seganti Ini yang pecah Itu sudah baru ya Cuma masalah yang kedua ini Terjadi overselah Kalau teman-teman bilang Saya teringat Banyak teman-teman yang bertanya Penyakit overselah Atau waktu ditarik Seperti ada putaran balik Atau berat Itu masalahnya apa Nah sebenarnya Masalahnya Setelah saya teliti Ternyata Berada di sini Dari mekanisme Governurnya Eh maaf Dari mekanisme Dekompresinya Jadi ini kan ada dekompresi Ini tidak balik Nah seperti ini Nah ini tidak balik Seharusnya kan Dia lancar Tapi kadang-kadang Sampai di sini Nah seperti ini Tidak balik ya Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya masalahnya Sangat sederhana Karena ini tidak bisa balik Waktu ada putaran balik Dia tidak bisa Tidak bisa membuka Klep buang Makanya jadi Berat Kompresinya tinggi Berat Untuk cara kerjanya Sendiri Biasanya kalau Berputar Dia putarannya Ke arah sini ya Begini Untuk Nokenasnya ini Kalau dari sini Arahnya begini Jadi Begini Ya benar Seperti ini Nah saat putaran Seperti ini Dia posisinya Ter Terdorong Ke sini Saat terdorong Ke sini Bagian yang Coakan ini Tonjolan ini Dia Berada di sebelah sini Sehingga tidak Mengganggu Dari Klep X Ini klep X ya Tapi saat terjadi Putaran balik Berarti putarannya Jadi ke sini Begini Seharusnya ini Kembali begini Kemudian Mengganjal Mengganjal Connecting road Yang ada di sini Sehingga Klep X Ini sedikit terbuka Makanya saat terjadi Putaran balik Dia Seharusnya Kompresinya Bocor Atau Jadinya enteng Jadi tidak terlalu berat Seperti itu Nah tapi Masalahnya di sini Saat ini Saat putarannya balik Dia ini Tertahan Ini Seperti ini Kadang Kadang mau balik Kadang tidak Makanya terjadi Putaran balik Itu yang bikin berat ya Cara mengatasinya Sebenarnya gampang Ada dua cara Jadi Masalahnya karena Ini sudah Mau habis ya Ini sudah Apa ya Aus ya Jadi Lebih ke Membukanya terlalu Berlebihan Kalau membukanya Segini saja Dia selalu balik Tapi kalau sampai sini Begini Dia tertahan Bisa kita kali Selain kita Bobok Atau kita Sebelah sini Kita bisa Dorong ini Sedikit ke arah sana Biar tidak Tidak nyantol Jadi begini Nah ini kan Tertahan oleh Ini ya Jadi kita Dorong sedikit Kesana Ternyata Keras Tang Tang Biasa Oke ternyata Pake Tang cukup berat Jadi saya pukul Jadi saya pukul Saya pukul Begini saja Agak sedikit Kedalam sana Ini sudah Sudah lancar Sudah tidak ada Yang tertahan lagi ya Oke seperti itu Saja ya Sedikit Share dari saya Untuk menjawab Pertanyaan teman-teman Penyebab Terjadi Oversalah Atau Startnya berat Atau Saat Mau dihidupkan Itu Berat sekali Masalahnya Antara lain Salah satunya adalah Dari Mekanisme Dekompresi Mudah-mudahan Bisa dimengerti Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Yang hobi Otak atik mesin GX160 Atau GX200 Atau yang semacamnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik